Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jemaah Oh Jemaah Alhamdulillah 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 hari ini kita ketemu lagi Masih di bulan Ramadan Di Islam itu indah Seneng banget ya Udah deketin akhir gini Kita semakin bergembira nih Karena lebaran sebentar lagi ya Bu ya Tapi banyak juga orang-orang yang bersedih Karena mau ditinggal sama Ramadan Termasuk ya mudah-mudahan kita yang bersedih ya Bu ya Karena Ramadan ini belum tentu kita ketemu lagi di tahun depan Nah tapi sayangnya nih Di bulan Ramadan di akhir-akhir ini Banyak orang yang mulai kendor nih ibadahnya Safnya yang di masjid tadinya rame penuh Sekarang makin maju Makin maju ke depan maksudnya Ke depan deket-dekat imam Belakangnya udah mulai kosong Coba saya mau tanya sama Jemaah yang ada disini Ibu Ibu sholat terawihnya masih full gak Bu? Insya Allah masih Ada yang udah gak full temennya? Ada ya Bu ya Sayang Sayang Gak usah ditunjuk lah gak apa-apa Pokoknya intinya udah mulai banyak yang Sholat terawihnya gak full ya Bu ya Terus ada yang mulai berhenti ngajinya Nah nih Kita masuk aja ke tema kita hari ini Tema kita hari ini untuk mengingatkan kita semuanya bahwa Betapa pentingnya bulan Ramadan ini yang tersisa ya Temanya adalah Jangan kasih kendor ibadah di Ramadan Satu, dua, tiga Jangan kasih kendor ibadah di Ramadan Sayang banget Kan pahalanya kan berkali-kali lipat Iya Bu ya? Coba kadang-kadang gara-gara bikin kue sih Mas Gara-gara Gara-gara orderan sih gitu ya Macem-macem nih langsung aja kita bahas satu persatu Apakah kita termasuk orang-orang yang kendor ibadahnya di bulan Ramadan di akhir-akhir ini Kita cari tahu dulu yang pertama Ciri-ciri orang yang mulai kendor ibadahnya di hari-hari akhir di bulan Ramadan Seperti apa sih? Langsung aja kita panggil guru saya Ustadz Maulana Tepok tangan Pak Ustadz Maulana Pak Ustadz Ciri apaan? Gimana Pak Ustadz? Alhamdulillah Ini tinggal seminggu Iya Mungkin terakhir nih Betul Karena sekarang kita sudah berada di puasa ke-24 Iya Pak Ustadz Tolong dijelasin dong Pak Ustadz Ciri-cirinya yang orang mulai kendor itu kayak gimana sih? Iya Iya Silahkan Pak Ustadz Mohon izin Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jamaah Jemaah 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 Alhamdulillah Membicarakan tentang puasa hari ini 24 Ramadan Tepatnya di hari Senin Kita mendapatkan kemuliaan semalam Dari malam 24 itu 24 doa kita diijaba Maka jangan pernah berhenti untuk berdoa Karena doa-doa Mulai semalam sampai akhir ini Akan diijaba oleh Allah Sejumlah 24 doa yang diijaba Pertanyaannya Kok di akhir-akhir Ramadan itu Orang makin kendor Harusnya makin kenceng Apalagi menanti malam Laylatul Kadar Makin kenceng Makin kuat ibadahnya Sehingga nanti setelah Ramadan Kita makin lincah Udah biasa Betul tidak? Makanya setelah Ramadan Ada puasa syawal Pertanyaannya Bagaimana sih ciri-ciri orang-orang Yang mulai kendor ibadahnya Di akhir-akhir bulan suci Ramadan Tidak sudah tidak berpuasa Dan tidak maksimal ibadahnya Sudah pernah lihat gak? Sudah pernah lihat gak? Biasanya kalau akhir-akhir Ramadan Kalau kita ke pasar bu Beli baju Siapa lebaran Sudah banyak yang minum di jalan Betul tidak bu? Sudah Sudah itu mereka kendor itu Ini parah sekali Apalagi yang kedua Sudah tidak menjaga sholatnya Seharusnya dengan adanya ibadah malam Bertanda kita sudah biasa dengan sholat-sholat Bahkan dilanjutkan dengan puasa sholat Sholat tengah malam dan seterusnya Nanti diharapkan setelah Ramadan Ibadah malam sholat tarwi kita Dipindahkan untuk menjalankan ibadah sholat lail Alhamdulillah Yang ketiga Puasanya hanya mendapatkan lapar dan haus Padahal tingkatan puasa Ada puasa lahir Ada puasa batin Ada puasa khusus Ada diatasnya lagi puasa khususus Khususus Lagi Siapa itu? Orang yang bukan hanya menahan makan dan minum Dan hubungan Tapi juga menahan daripada Puasa anggota badannya Mulutnya Hatinya Telinganya Pikirannya Matanya Bahkan kakiknya dan tangannya Tujuh anggota badan dia puasakan Terus apa lagi? Mau tahu Mau tahu Ada yang sudah tidak menghidupkan malam Ramadhan Ya Sudah tidak datang ke masjid Nenek-nenek sudah tidak ada di masjid Ibu-ibu sudah tidak ada di masjid Di mana? Di depan oven Bikin kue Bapak-bapak sudah tidak ada di masjid Kenapa? Di depan tembok ngecat Anak-anak muda di mana? Di depan mal cari baju baru Anak kecil di depan jalanan Main petasan Nenek-nenek di depan tempat tidur Rosban Dia urut lututnya Sudah habis Saya tahu paling suka tuh Cerama di kampung dulu Sebelum masuk TransTV Kalau di kampung Makin akhir Ramadhan Makin banyak orang di masjid Bahkan kita pasang tenda Saking membeludaknya jamaah Karena sudah banyak yang pulang kampung Apalagi ciri-cirinya Sudah tidak membaca Quran lagi Sepuluh pertama Quran Sepuluh kedua Buku zikir Sepuluh akhir Buku resep Resep Buku resep Sudah tidak buka Quran lagi Harusnya ditambah Kemudian Nahusubillah Semua Nahusubillah Lebih buruk ibadahnya Dari tahun kemarin Nah Terus sekarang tinggal kita mikir Sama-sama nih bu Tadi ada gak Di salah satu ciri-ciri Yang disebutin ustadz tadi banyak Terutama yang terakhir Yang resep itu Bukunya bu Itu ibu-ibu Tiba-tiba sudah siap buku adunya Eko lebarannya Belum Dulu ko lebaran itu Iya Dulu ko lebaran saya itu Besar-besar Besar-besar Iya Sekarang makin kecil Makin kecil Dulu ustadz kan kalau kasih tau ke saya Biasanya yang dikasih ke ustadz itu Yang hangus-hangus Yang bagus-bagus Taruh di toples buat tamu Tepuk tangan dong ustadz mawal hatta Terima kasih banyak ustadz Masya Allah Kalengnya merek Merek biskuit terkenal Iya Buka-buka ternyata Regina Ini masya Allah luar biasa nih Alhamdulillah hari ini kita kedatangan Ada ustadz Azharina Setyo Tepuk tangan dulu dong Ustad Azharina Setyo Apa kabar ustadz Masya Allah Alhamdulillah Mampir lagi disini Alhamdulillah Masih semangat ibadah Selanjutnya dong Kenapa Anaknya baru 2 bulan Eh besarnya gini Bukan itu bukan anaknya Mirip tapi ya Selanjutnya disebelah kiri saya Ada Kak Nabilah Abdurrahim Tepuk tangan dulu dong Kak Nabilah sehat Alhamdulillah Aduh nanti kita sharing ilmu ya Kak Nabilah ya Makasih banyak lo udah mampir kesini Alhamdulillah Ada juga disebelahnya Kak Nabilah Ini ada Fika Effendi Tepuk tangan buat Fika Fika apa kabar sehat Alhamdulillah sehat Eh gimana nih Kan kegiatan ini Ramadhan nih Beda gak Awal Ramadhan sama sekarang Di akhir-akhir Ramadhan nih Secara ibadah ya Secara ibadah sih Kan perempuan yang namanya perempuan Pasti ada halangan ya Ya bisa Alasannya pasti Jika soalnya doang sih kalau orang perempuan Jadi bedanya Ramadhan tahun ini dan tahun kemarin Kalau tahun ini kan udah punya suami nih Jadi ngurus suami juga ada plus-plusnya Udah punya suami Udah Pak Ustaz Jadi ngurus suami Kan itu termasuk ibadah juga kan Bener dong Iya kan Ngurus suami Terus ya kita sholat bareng Sholat malam bareng Kayak gitu sih Paling ngaji Luar biasa ya Paling gak Paling gak perbedaannya Kalau kata suami gini Kalau awal-awal Ramadhan tuh Wah opor Ya kan Mantep masakannya Pertengahan masih kebagian rendang Akhir-akhir begini Kasihnya minstan Padulnya dia palem Kasian banget Istri udah mulai males masaknya Bu, bu, bu Tadi lagi cuman Enak aja enggak Sembarangan nih Kalau buat Vika sendiri nih Ramadhan ini ngerasa beda gak Maksudnya perbedaan yang paling mendasar Ini tadi selain menikah Mungkin secara ibadah gitu loh Secara ibadah sih Ya itu tadi Maksudnya kan Ya bisa ibadah bareng suami Ibadah-bareng ya kan Pastinya Terus jadi Ya aku sih kemarin sih Niatnya kan pengennya hatam Al-Quran Gitu kan Cuman kemungkinan sih Belum bisa hatam di Akhir Ramadhan ya Di bulan Ramadhan ini Di bulan Ramadhan ini Belum bisa Iya Insya Allah Masih bisa Iya Cuman aku lagi berhalangan Oh lagi berhalangan Lagi berhalangan Ya maaf ya Pak Ustadz ya Kalau itu gak bisa jangan papain Oke Terima kasih banyak Vika Tepuk tangan dong buat Vika dong Ini Masya Allah luar biasa nih Ayo buat jamaahannya di studio nih Sebelum kita lanjutkan Nanti ada tausia Dari para narasumber Kita kasih kesempatan nih Siapa yang mau nanya Sama narasumber kita Boleh silahkan angkat tangannya Ayo Yang mana ya Yang di sebelah sini Silahkan Ibu Mohon izin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Nora Hashim Dari Masjidistaklim Takalam wasunah Silahkan Ibu Ustadz Saya mau bertanya Dilakukan oleh orang-orang yang halangan Utamanya Utamanya ibu-ibu Disinilah kesempatan ibu-ibu Masak yang paling enak Layani orang yang berpuasa Melayani Kan kita dapat pahala Siapa yang memberi makan Memberi buka puasa Buat orang yang berpuasa Maka pahalanya sama Dengan orang yang berpuasa Wih mantep Tepuk tangan umbu Walaupun jadi lagi ada tamu Tidak ada masalah ya Tidak menghalangi Pahalanya Tidak mengurangi Pahala puasanya orang yang berpuasa Berarti puasa saya diambil Tidak Makanya Makin banyak dikesempatan Kemudian yang kedua Kan zikir Bisa sih bisa Masya Allah zikir boleh tetap Nah mungkin Kak Nabila Ada yang mau ditambahin gak nih Silahkan Di antara zikir yang boleh Khususnya untuk di bulan puasa Yaitu Doa Rasulullah S.A.W Allahumma inna ka'afun Karimun tuhibbul afwa Fa'afu anna Jadi ketika kita berhalangan Ya khusus juga untuk Saya juga Banyak di zikir itu Allahumma inna ka'afun Karimun tuhibbul afwa Fa'afu anna Oh jadi gitu ya Amalan-amalannya ya zikirnya Allahumma inna ka'afun Karim tuhibbul afwa Fa'afu anna Karim gitu ya Nah itu bu Jadi kalau misalnya Walaupun tamunya Datang Masih tetap bisa Tadi siapin juga Makanan-makanan Buat buka puasa Iya kan Nah mungkin ada Ustaz Azari Yang mau ditambahkan Silahkan Iya Ada beberapa hal yang Tidak boleh dilakukan oleh Wanita yang haid Tawaf Masuk masjid Membaca Al-Quran Tapi selain itu Zikir Doa Apalagi benar kata Ustaz Nur Mawlana Siapa yang memberi Siapa yang memberi ta'jil Kepada orang yang berpuasa Maka pahalanya Sama dengan orang yang puasa Apalagi ada doa Laylatul Kadar Yang juga bisa diucapkan oleh Wanita yang haid Allahumma inna ka'afun Dan seterusnya ya Jadi zikir doa itu kan Ibadah gairu mu'akad Ibadah yang tidak Ditentukan waktunya Sehingga kapanpun Kita bisa lakukan Termasuk ketika kita haid Masya Allah Jelas ibu ya Terima kasih banyak ibu Mudah-mudahan bisa jadi ibroh Juga buat yang lain Tepuk tangan dong buat ibu Oke buat jaman yang ada di studio Dan juga jaman yang di rumah Jangan kemana-mana Selanjutnya kita masih akan Mendengarkan lagi pembahasan Tema kita hari ini Tentang Jangan kasih kendor ibadah Di bulan Ramadan Dan nanti juga di segmen 3 Kita akan Melanjutkan pembacaan Al-Quran kita ya Kita sudah masuk ke surah Ali Imran Ayat 1 Sampai dengan 3 Tapi sebelumnya Kita akan menyaksikan terlebih dahulu Ada lagu yang sebuah Sebuah lagu yang akan dibawakan Oleh Nas Indonesia Yang liriknya diangkat Dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Silahkan teman-teman Nas Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Bulan Ramana Dilipatkan bahkan pahalanya